Bagaimana Ustadz? Ya saya mengenal Mas Miku, dulu memang dia bejat, dulu memang nakal, tapi sekarang sudah bertobat, dia sudah baik, dia ini setiap 5 waktu dia akan menjeet, sekarang ini sungguh-sungguh bekerja, akan lain Mbak, mengapa? Orang akan dibuat persepsinya berubah dari yang negatif menjadi yang positif, mengapa? Allah membantu, Allah membantu menjelaskan, hey kamu jangan sudun sama Miko, dulu ya dia menghitam pekat, dulu dia di lumpur gelap, hitam berdosa, Tapi sekarang dia sudah bertobat di jalanku, dia sudah bersungguh-sungguh, dia sudah menunjukkan bukti-bukti kebaikannya, dia sekarang sudah menjadi orang baik, maka Allah akan berikan orang yang baik juga gitu Dulu ada orang yang bejat, tapi kemudian bertobat, kelak, kemudian menjadi ulama, ada Dulu ada orang yang mantan priman, mantan perampok, kemudian bertobat, kemudian berikan pondok, ada Sekarang pesantrenya namanya Attawabin, itu kan apa? Attawabin, tempat orang yang bertobat, itu adalah simbolik makna daripada dirinya karena pernah melakukannya Apa yang terjadi? Orang tidak melihat masa lalunya, tapi kemudian orang menyematkan adalah status sekarang Jadi ketika Mas Miko sudah bertobat bersungguh-sungguh, maka orang tidak lagi melihat pada masalah, tapi akan melihat pada, sekarang ini apa? Tinggal kesungguhannya Tapi kalau orang sebaliknya, kalau mau sudah tahu dikasih jalan untuk bertobat, tapi dia kemudian masih terus, maka berhati-hatilah suatu saat pasti Allah akan menegur kita Dan ketika Allah menegur, ini yang berbahaya pada kita, kita kan banyak sekali mendapatkan pelajaran dari kisah orang-orang dalam kehidupan kita di sekitar kita Dan kalau misalkan teguran itu, bukan cuma kita yang melakukan, tapi orang lain juga bisa menang ya, Ustazah Betul ya, teguran tidak hanya pada orang yang melakukan, tapi orang lain Tapi orang lain juga bisa Teguran bisa, teguran artinya apa? Bisa saja menimpa kita, tapi orang dibuat repot dalam kita, misalkan gitu Orang misalkan ditimpa sakit, kan tidak dia sendirian, kanan-kirinya ikut repot merawat dari terus Itu dalam makna yang sederhana seperti itu, tapi jauh lebih dari itu sesungguhnya adalah yang paling berat ditimpa adalah Dintimpa atap Allah di akhirat nanti Yang ketiga itu, tidak ada yang bisa menolong, ibu terpisah, anak terpisah, dan seterusnya Inilah yang mestinya Allah beri kesempatan kita masih hidup, maka bersungguh-sungguhnya Kita kan tidak pernah tahu Mas Mido, sampai kita akan kehidupan itu Bayangkan kalau ketika sudah diputus kontra oleh Allah ini, orang dalam keadaan perbuatan buruk Ya ketika orang dalam keadaan baik, maka khusnul khotimah Tapi kalau orang dalam keadaan buruk, maka apa? Su'ul khotimah, dan tempatnya su'ul khotimah itu di mana? Ya tentu di neraka Allah, tentu kita semua tidak ingin disana Tentu masih ada kesempatan ini, inilah saat yang baik Untuk kita mengisi hari-hari kebaikan kita Ketika orang bertobat kepada Allah, Allah akan beri Kan sama dengan seorang anak Iya, sama dengan seorang anak Ketika ayah nakal jauh, pasti akan diusir oleh ayahnya Udah pergi sana daripada kamu di rumah bikin kistro, kan begitu Tapi ketika sudah pulang ayah, saya sudah berbapak ayah, berikan kesempatan Ayah pasti, orang tua pasti akan masih kesempatan Kenapa mana yang akan diterima dalam lingkungan itu? Nah, sama dengan dalam konteks kehidupan agama Allah memang ketika tidak menatap ketika hamba-hamba yang sedang tergelirat dalam lumpur Tapi Allah akan menjemput Jadi, manusia kita ini punya harga diri Kapan harga diri? Ibaratnya adalah seperti Seperti apa namanya? Berlian Berlian itu, kalau kejemput di lumpur, di comberan, di apapun Dia masih tetap berharga Ada harganya dia Kapan? Ketika kita angkat dari comberan, kemudian kita bersihkan Maka berlian ada nilai Manusia juga sama, kita punya harga diri Tapi ketika kita hidup dalam lingkungan comberan tadi, tidak ada harganya Maka angkat orang ini, kemudian bersihkan dari lingkungan tadi Mananya tobati dia Maka kembalilah harga diri itu di hadapan Allah SWT Kalau misalkan Mas Meku bertobat, maka harus menjauh dari radius pergaulan yang buruk tadi Kemudian apa? Berkumpul dengan orang-orang yang soleh Orang baik, di mana ya? Di mitjid Di majelis ilmu Di tempat kawan-kawan orang yang baik Kan begitu kan? Jangan bergumpul pada tadi Kalau bergumpul sama lingkungan yang buruk tadi, ya kita akan kembali tadi Susah ya Kalaupun misalkan kita bertanah habis-habisan, maka kita akan kecipratan Perilaku buruk tadi akan menimpa nama kita menjadi tidak dipercaya orang lain Nama yang kenal Itulah salah satu makna pengertian daripada Tawabati Menjauhi dari perbuatan buruk yang pernah dia laluinya Dan kemudian sejauh-jauhnya tidak akan pernah mengulang Itu adalah komitmen dari seorang Tapi ketika dia masih mengulang lagi, itu namanya tobat sambal Wah pedas, tapi dia melemah Maka Allah berarti orang ini mempermainkanku Maka Allah juga mempermainkan hambanya Iya Nah ini Mas Miku setelah Mas Miku tadi bilang pernah mau serius, tapi gagal ya Nah itu Mas Miku pernah merasakan sedih depresi mungkin Atau sampai mau mengakhiri hidup ya kita Dan transformasi Karena udah berkali-kali nih, itu kan gagal terus-gagal terus gitu kan Mungkin ada putus asa atau sampai depresi Terus kalau depresi itu apa yang dilakukan Mas Miku gitu Waktu itu gagal, gagal dan gagal Ya pasti Saya depresi berat Cepat depresi berat Depresi karena gagal ikannya Berujung Saya terakhir Di diagnosis dokter Tentang penyakit yang Belum ada obatnya ini Penyakit karena ulah saya sendiri Menyakit apa itu Mas Miku, maaf ya kalau Mas Miku merasa nyaman dibicarakan Dokter bilang karena mungkin saya sering gonta-ganti pasangan tersebut Oke Itu sama lain dan Saya depresi, saya nggak tahu mau kemana Saya nggak tahu mau ngapain Saya Kecewa berat sama diri saya Bahkan sempat saya memutuskan lebih baik mengakhiri hidup saya Karena udah nggak jelas Udah nggak tahu saya mau ngapain lagi Udah nggak tahu lagi kenapa Udah nggak ada obatnya Nggak mungkin gue kena penyakit kayak gini Wah ini pasti salah Nggak mungkin gue kena penyakit kayak gini M输ak Minda apa ini? Tidak jika Tidak cuma M输ak Mbak Mbak Mas Miko tolong, tolong Pak Ustadz bagaimana ini Pak Ustadz? Sering kali terjadi kan seperti ini di sekitar kita kan Pak Ustadz Kita melakukan kerja keburukan dan akhirnya seperti Mas Miko terkena imbasnya penyakit yang tidak ada obatnya Akhirnya Mas Miko depresi, terus sampai menginginkan untuk mengakhiri hidupnya Itu bagaimana Pak Ustadz? Mas Miko saya ikut bersedih sekali dari Mas Miko ini Jadi para pemerintah sekalian, saya kira Mas Miko memberikan pelajaran sangat mahal untuk kita semua Dan untuk ada adik yang masuk muda-muda Ketika melandaskan nafsu memang setan mengiring dia Setan itu kan salah satu misi utamanya itu adalah menghiasiasi yang burung ini tampakkan seperti gemerlap indah sekali Maka orang kemudian masuk di dalamnya Seperti yang digambarkan dalam berat al-ijir itu Maka inilah perangkat ini jangan sampai kita masuk Mas Miko memberikan menyadarkan kepada para pemerintah sekalian kita semuanya Apa pelajaran peragak? Jangan bermain-main di dalam area larangan Allah Pertama, kedua, ketika selama dia Tapi hukum sunatullah akan mengatakan ini rimba, ini penyakitnya banyak akan terjadi Mas Miko apa yang terjadi? Kena Tetapi Al-Quran membimbing Mas Miko Wala tayasumir rohillah Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Mungkin saat sekarang dokter Miko Di Al-Quran juga menjelaskan dari sejaman Nabilun sampai sekarang Dokter semua mengatakan belum ditemukan obatnya Dan bahkan para medis mempredisi Amat sangat sulit ditemukan Bahkan tidak ada Tapi apa yang terjadi? Nah ini kan dari vonis kita tidak tahu bagaimana kekuasaan Allah pada Mas Miko Sekarang bertaubat lah Bertaubat bukan berarti Wah nanti saya bagaimana jodoh itu nomor 2 Soal jodoh itu urusan Allah yang mengatur Sekarang bertaubat Mensucikan diri kita Nanti mandi besar semuanya Sholat taubat dua rokaat Setelah itu kemudian bertaubat Mengisi hari-hari dengan baik Jangan sekali-kali kembali ke jalan itu Itu adalah valisa Jalan valisa itu artinya kecil dan menjijikan Orang melihat Jangankan mengerjakan Melihat saja Kalau Al-Quran menggunakan istilah valisa itu tidak sampai hati Tidak sanggup Itu karena apa? Efek yang ditimbulkan dan ini kan terjadi Nah tapi caranya apa? Bertaubat lah Mudah-mudahan dengan bertaubat ini Allah menerima taubatnya Kita mengatakan Allah yang aktawab Maha menerima taubat Dengan kesulur menerima taubat Mudah-mudahan dengan taubat ini Kekuasaan Allah Kekuatan Allah Pertolongan Allah berikan Suatu saat Mas Munggu bisa disembuhkan Kemudian Allah berikan kesempatan Amin Itu itu yang diharapkan Caranya apa? Caranya apa? Mulai mendatangi di masjid Ikut sholat Kemudian bergumpul dengan orang bayi Ada penghasilan didengarkan Minta nasihat banyak orang Mudah-mudahan dengan pergolahan bayi ini Kemudian menenang Akhirnya apa? Menenangkan Kenapa tenang? Tindakan buruk Itu akan menghasilkan Hasil yang buruk juga Betul ya Pak Ustadz ya? Iya betul Kalau begitu Terima kasih Pak Ustadz sudah ada disini Mas Miko Terima kasih sudah mau bercerita Angel Terima kasih Ya Pemirsa sampai disini Kita acara tawakal pada pagi hari ini Kalau begitu saya Mario Wiriks Dan rekan saya Angelia Pamit undur diri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum Terima kasih